musik gue itu sebenernya susah sih di jelasin kadang-kadang orang bilang pop, kadang-kadang orang bilang urban, kadang-kadang orang bilang pop jazz sebenernya sih gue bikin lagu apa yang gue seneng aja, karena gue juga ngotak-ngotakin lagu gue malah jadi ada ekspektasi gitu loh lagu gue harus jadi apa, jadi sebenernya whatever I make lah gue musik sih udah dari secara profesional sih udah lama, cuman sebagai penyanyi baru 2 tahun lalu jadi ego itu sebenernya single yang terbaru gue rilis itu tentang masalah pribadi gue, jadi waktu itu gue sempet marah yang waktu itu masih pacar gue, pacar gue dulu gue ngamuk gitu kan ya, dan gak kekontrol, dan disatu sisi gue mikir kayak ngapain sih lo kayak gitu-gitu kan jadi kayak ini lebih refleksi diri sih kayak gue lebih kenal sama diri gue sendiri, lebih kayak bro santai, you don't have to do that kind of stuff gitu kan you don't have to hurt her, you don't have to become the what she's afraid of, jadi ya akhirnya gue bikin lagu sebenernya sih bukan kayak nyetopin diri gue sih gak boleh marah gitu ya, cuman kayak harus lebih aware sama surrounding lo karena kadang-kadang actions lo bisa nyakitin orang dan lebih peduli sama orang lain, sebenernya sih ego itu yang harus diteken dari diri gue sebenernya musik gue banyak pengaruhnya ya, karena gue gak terlalu yang dengerin satu musisi atau gimana gitu, walaupun terakhir gue dengerin Daniel Caesar itu senang banget dari kecil tuh gue anak metal, jadi ketika gue di sekolah sendiri tuh gue main musik pun sendiri di studio, gak ada temen gitu kesannya galo banget ya, ya pokoknya basically, influence musik gue tuh kadang-kadang gue yang nyari sendiri maksudnya gue dari anak metal, name of God, Trivium, apalagi ya banyak, terus pas tuh ke Belanda gue dengerin lagu-lagu EDM karena trainer disana gitu kan dan gue dulu sempet jadi ghost producer lah ya, ghost producer buat lagu-lagu EDM, jadi influence-nya banyak dan maksudnya gak pernah ada satu yang spesifik, cuman yang pasti gue senang sama John Legend karena sebenernya jiwa gue lagunya tuh lebih black lah, lebih show, cuman emang gak kesampean kali ya di musiknya belum sampai seblack itu, karena gue juga gak mau terlalu yang musik black banget gitu ya, jadi influence-nya lebih ke musik-musik black cuman gue mempersimple moodnya lah, gak sekental itu soulnya menurut gue musik lokal saat ini sangat berkembang sih, gue senang banget karena sebenernya gue sendiri beruntung bisa ada di industri yang sedang berkembang ini menjadi salah satu yang berani menge-explore, mungkin sih gak cuman gue doang, banyak banget musik indie yang lagi menge-explore nih ya dan ternyata ada marketnya sekarang, apalagi ngeliat event-event kecil, event-event indie, musisi-musisi yang gak gak perlu nyari TV sekarang karena Spotify, bisa jalan sendiri, mereka juga punya tim-tim kecil tapi juga kualitasnya bagus gitu kan ya maksudnya banyak-banyak juga gue kenal kayak anak-anak kuliahan aja, musisinya dari mana, fotografernya dari mana, manajernya temennya siapa dan ternyata juga kualitasnya gak kalah sama yang sudah profesional gitu kan ya makanya menurut gue sih gue seneng banget industri musiknya udah terbuka, pendengarnya juga udah sangat open-minded udah sangat lebih pinter lah ya untuk taste dan untuk meaning message of music gitu gak cuman sekedar cinta-cintaan segala macem gue bikin juga lagu tentang ego, nanti juga ada lagu tentang ketindihan, ketemu setan gitu lah itu pun juga serendam, itu pun pasti ada yang relate gitu lah kan, siapa sih orang Indonesia yang gak tau ketindihan atau gak berketindihan gak tau lagi gue pada ketindihan atau enggak, gue sering banget dulu tapi maksudnya itu aja tuh bisa jadi story, bisa jadi something jadi makanya sekarang tuh di era digital yang namanya social issues, mental health itu tuh jadi isu-isu penting juga yang bisa di-share sama musisi untuk lebih terbuka sama pendengar-pendengarnya dan itu sih gue seneng kayak Kunto Aji dengan album rehatnya dia, dia bisa terbuka dengan yang kemarin Film Membiru dia bisa bikin lagu yang kayak remorse, eh remorse apa namanya, kesedihan, kehilangan orang gitu kan ya terus lagu tentang social media, si Petra Siombing gitu ya, harus di takus digital, gitu-gitu sih menurut gue dan orang-orang aware itu sih lebih menarik dibandingkan lagu-lagu yang karena emang menjual jadi Indonesia sih sudah berkembang dan harusnya bakal lebih berkembang lagi nextnya planning ke depan gue sebagai musisi sebenernya sih masih luas ya gue gak pengen cuma sebagai penyanyi atau sebagai musisi karena emang goalnya ultimately gue pengen jadi seorang arranger, producer yang lebih, skalanya lebih besar sebenernya sih sekarang masih proses gue untuk mengalakan diri, abiram itu siapa, musiknya seperti apa, testnya seperti apa dan gue gak mau mengotakan genre gue juga karena gue tau I'm capable of more than musik gue gitu ya jadi sebenernya sih ini untuk start, untuk ngexplore musik ke depannya gue akan menjadi seorang musisi yang bisa lebih di respect lah sebagai musisi gitu ya karena sebenernya goal gue kan bukan selain message, selain ini sih gue gak ngejar fame atau apa gitu gue pengen musik gue di respect, orang bisa relate sama message gue mau yang dari sesimpel ketindihan sampai seberat yang namanya ego, punya masalah dengan egois diri sendiri dan akhirnya menjadi musisi yang apa ya, punya karya yang bisa dihargai lah gitu aja sih jadi goal gue sebenernya jadi producer mungkin punya record label, mungkin punya manajemen musik gitu kan ya tapi abiramanya itu sebuah stepping stone lah ya untuk to the next level jadi gue dulu sebelum musisi full time sebenernya tuh sempet kerja juga waktu balik ke Indonesia kan gue sempet kuliah di luar 2 tahun lalu gue tetep kerja apa segala macem bagi waktu susah gitu kan ya dan gue mikir-mikir juga passion gue gak disitu kan jadi kayak sayang akhirnya gue baru banget sih baru sekitar setengah tahun gue jadi full time musician sebagai arranger juga sebagai musisi buat diri gue sendiri sebenernya sih ikutin aja sih passion lo maksudnya emang ngeri sih sekarang juga kalo dibilang gaji apa segala macem kadang-kadang gak stabil kan panggung juga belum tentu sebulan bisa 4 kali tiba-tiba sebulan gak ada gitu kan ya jadi gak stabil cuman selama lo punya passion disitu lo ngejar disitu kadang-kadang kayak sehari-hari bisa ketemu aja orang-orang kayak hari ini bisa di interview gitu kan ya besoknya ketemu seorang ranger besoknya ketemu seorang producer basically networking aja sih berani networking taruh diri lo pegang lah batch itu lo penyanyi lo musisi dan lo masuk ke industri musik dan network musik dengan bangganya lo sebagai musisi dan lama-lama buka sih jalan itu gak masalah dan ketika karena ketika lo bangga itu lo sebagai musisi yang keren orang-orang bahkan kayak siapa sih nih orang gitu dan otomatis ya jalan akan terbuka lah ya jadi ya makanya gue juga awalnya kan gue gak terlalu idealis nih dan itu juga gue ngerasa itu juga ngefek ke perkembangan gue dan orang-orang ngeliat gue gak staying through myself gitu ya ketika gue agak lebih idealis gue gak bilang seorang idealis banget sih cuman orang-orang tuh bisa lebih appreciate oh ini emang niat berkarya dan segala macem akhirnya ya jalannya terbuka jadi akhirnya gue berani ambil lip of faith bener-bener gue berhenti kerja fokus di musik tapi juga pinter-pinter lah ya maksudnya cari duitnya juga apa segala macem karena gue kan arranger gue nyari di luar gue sebagai abirama musisi gue bisa mencari duit di situ yang stabil dan mungkin juga kalau misalnya passion lu gak cuman musik mungkin passion lu masih kayak di dunia design apa segala macem masih nyatu masih nyambung ya dikombinasiin aja gak ada salahnya gitu loh gue gak menutup diri gue juga sebagai musisi gitu ya cuman memang fokus gue sekarang di musik kalau gue bisa mau collab sama orang sih sebenernya gue pengen tertarik sama rapper-rapper sih sekarang lagu gue lagi, gue gak tau kenapa lagi pengen ada rapper di musik gue gitu ya mungkin kayak si Ramen Girl atau Mattermos atau sekedar temen gue lumayan sih dia udah mulai naik namanya si Pistro Greg tapi gue lagi pengen agak nyari yang agak nge-flow gitu kan dengan rap-rap terus kalau misalnya dari dulu sih gue pengen penasaran sama Danila sih gak tau kenapa gue seneng sama karakter dia dan kejiwaan dia dan jagar banget kan anaknya kelihatan dari presence, social presence-nya banyak sih sebenernya gue pengen collab sampe se Raisa-nya sampe se Reza Artamevianya juga gue gak apa-apa gitu maksudnya mereka juga banyak lah pelajarannya masing-masing gue pengen eksplor musik gue cuman kalo misalnya dibilang sekarang gue mau collab sama siapa mungkin seorang rapper gua birama gue musisi udah dari secara profesional sih udah lama cuman sebagai penyanyi baru 2 tahun lalu ha 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 hih Tiahah hai hah99 hah99 tapi mereka ya tapi mereka yang Terima kasih telah menonton!